Halo pemirsa Kupas TV dimanapun berada, entah setan apa yang merasuki seorang pria paruh baya di kedaton ini, dia terekam kamera saat sedang memamerkan alat kelaminnya kepada seorang pelajar perempuan yang hendak berangkat sekolah. Dengan berpura-pura menelpon sang pelajar ini diam-diam merekam aksi tak senonoh bapak-bapak berkaus hitam ini dengan ponselnya. Dengan modus ingin mengantarkan sang korban ke sekolahnya, bapak ini sempat mengintai korbannya beberapa saat, setelah dirasa aman. Pelaku kemudian mendekat dan merayu korban agar mau ikut naik motor bersamanya, korban yang ketakutan karena melihat alat kelamin pelaku pun menggunakan berbagai cara agar pelaku pergi. Tak pelat video tak senonoh ini pun viral di jagad media sosial masyarakat Lampung, reporter Kupas TV pun mewawancarai langsung korban untuk menggali lebih dalam perihal kejadian menjijikan ini. Korbannya adalah seorang pelajar perempuan berinisial al 18 tahun, dirinya bercerita, kejadian itu ada di Jalan Tegu Umar, Kedaton, Bandar Lampung, Rabu, 30 November 2022. Sontak, kejadian tak senonoh tersebut membuat korban shock dan trauma. Korban Al menceritakan awalnya saat itu, dirinya sedang menunggu angkutan umum hendak berangkat sekolah. Tiba-tiba pria tak dikenal bolak-balik melewatinya sambil melirik, Al menjelaskan, saat itu dirinya sedang menunggu angkut mau berangkat sekolah sekitar pukul 7 pagi di depan gang kelinci. Tiba-tiba ada orang tak dikenal mendekatinya pakai motor sambil melirik. Ia pun membuang muka karena tak kenal. Karena tak ditanggapi oleh korban, pelaku pun pergi meninggalkan korban dengan mengendarai motornya melawan arah lalu lintas. Namun, tak sampai 5 meter, pelaku kembali lagi mendekati korban, pelaku pun mencoba merayu korban untuk berangkat bareng dan akan diantarkan ke sekolah dengan alasan lama jika menunggu mobil angkutan umum. Jadi, kemarin itu kan aku mau berangkat sekolah itu. Berangkat sekolah sekitar jam 7.13. Itu aku berangkat, aku nunggu di depan di gang. Tepatnya di dekat PTPN 7, di gang kelinci itu. Tiba-tiba ada orang yang nyamperin aku. Awalnya dia lurus, jalan lurus itu arahnya, dia berlawanan sama aku. Jadi, kayak aku buang muka gitu pas ketemu sama dia. Eh, tiba-tiba pas dia udah nyampe sekitar 5 atau 6 meter itu, dia balik lagi dan dia nyamperin aku. Terus dia nawarin, nawarin buat bareng. Katanya, mau bareng gak, dek? Enggak usah nungguin mobil, kelamaan. Tau, mobilnya gak ada. Nah, di posisi itu dia nunjukin alat pengaluannya ke aku. Dan aku tiba-tiba shock dong enggak ngeliat itu. Terus, aku bilang, udah, enggak usah. Aku lagi nunggu Maxim. Tapi dia terus maksa-maksa aku terus buat ikut dia, bareng sama dia. Sampai akhirnya aku risih sendiri di situ. Akhirnya, aku pura-pura nelpon temen aku. Aku pikir, pas aku nelpon temen aku ini, dia bakalan pergi karena ketakutan. Tapi ternyata pas aku telpon, itu enggak ngaruh. Dia masih aja maksa aku. Aku bilang, enggak usah om, enggak apa-apa, gitu. Karena akunya juga udah mulai risih. Kan udah mulai panik, ketakutan. Mau balik lagi ke rumah. Itu enggak mungkin karena aku juga udah kesiangan setelahnya. Akhirnya, aku inisiatif buat ke belakang, buat masuk ke dalam begang lagi. Karena posisinya juga di situ ada orang yang agak rame. Terus, di belakang aku juga ada abang Maxim. Jadi, aku bilang, nah, ini dia orangnya. Itu aku pura-pura. Pura. Iya. Terus, pas kayak gitu, baru dia pergi. Baru dia pergi. Jadi, setiap ada orang, itu orangnya, orang itu bakalan nutupin alat kemaluannya. Tapi ketika orang itu udah pergi, yang di sekitar dia, dia bakalan menunjukin lagi. Itu berapa kali dia menunjukin? Bisa. Aku enggak terang melihatin sih ya, om, sebenarnya. Tapi kayak berkali-kali. Jadi, kalau misalkan ada orang, dia nutupin. Kalau enggak ada orang, dia menunjukin. Dia menunjukin dari gelagatnya itu ya? Berarti sengaja ditungguin lama, itu ya, maka ditunjukin ya? Terus, untuk orang yang sendiri pelaku itu, kita pernah lihat atau ini enggak, ciren gitu? Aku pernah ciren, pernah lihat, sepertinya waktu itu lagi malam-malam kayaknya. Seingat aku malam-malam, aku pernah dari beli cemilan di luar, terus ketemu sama orang itu, tapi posisinya dia lagi ngobrol sama tetangga aku. Itu juga belum tentu orang itu, tapi sepertinya orang itu. Mirip gitu ya? Iya, inget-inget lupa. Apa namanya? Apa kejadian ini kita sudah lapor polisian belum? Belum, belum aja. Nanti bakal laporat tau bagaimana? Ya, insya Allah kalau dari kemarin kan udah dipublish ya, itu beritanya. Aku bakal lapor sih, soalnya udah banyak juga korbannya pasien. Dari Bandar Lampung, Martogi Pinem, Kupas TV, melaporkan. Jangan lupa।. Terima kasih. Terima kasih.